Intro Setelah melakukan salat tarawi di Masjid Agung Attaquah, Wakil Wali Kota Bungkulu Deddy Wahyudi, didampingi Sesda Kota Bungkulu Arief Gunadi, Kadis Damkar dan Penyelamatan Saipul Apandi, mengunjungi dan memberikan bantuan pasca panik kebakaran kepada keluarga Jalal, Kamis Malam 15 April 2021. Jalal merupakan warga RT1 Kelurahan Penurunan. Ia mengalami musibah kebakaran rumah pukul 18 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Jalal merupakan imam di masjid terdekat di kawasan RT1. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Deddy Wahyudi memberikan bantuan secara simbolis, berupa beras, mie instan, karpet alas tidur, dan material bangunan serta seng. Bantuan pasca panik ini diberikan untuk mengurangi beban musibah yang dialami Jalal dan keluarga. Sedikit informasi yang berhasil diimpun, musibah kebakaran terjadi ketika Jalal dan istrinya sedang melaksanakan buka puasa dan melaksanakan sholat maghrib di masjid. Diduga terjadi arus pendek ketika rumah ditinggalkan. Tim Rescue Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bengkulu menurunkan tujuh armada untuk memadamkan api dan juga dibantu masyarakat, Polsek Ratu Agung, serta Klub Motor IEA Bengkulu. Henry Pontal, HDTV, melaporkan.